Trimester ketiga, kita mulai pada sekitar 28 minggu hingga akhir kehamilan 40 minggu. Pada trimester ketiga, biasa kita mulai dengan pemeriksaan sudah 2 minggu sekali, baru nanti menjelang akhir di atas sekitar 34 minggu ke atas itu sudah pemeriksaan rutin mingguan. Ini kehamilan pada usia 31-32 minggu, di mana ini hanyalah pemeriksaan rutin yang kita lakukan kontrol biasa, karena semua screening sudah kita lakukan sebelumnya, jadi kita tinggal melihat posisi bayi, posisi placenta atau ari-ari, jumlah air ketuban, di mana apakah ada lilitan tali pusat atau tidak, dan kita mengukur geometri atau lebih gampangnya ya taksiran beratnya lah ya. Jadi ini kita sudah tidak melihat screening detail lagi, tapi hanya melihat pemeriksaan rutin biasa pada trimester ketiga dalam kontrol rutin. bayi pada minggu 31-32 dia belum turun masuk panggul ya, masih bisa bergerak bebas. Jadi kalau bayi itu biasanya terkunci masuk ke rongga panggul, itu sekitar 36 minggu ke atas. Jadi ini masih kita bisa melihat profil wajahnya dengan sangat jelas, karena memang belum masanya dia masuk ke bawah ya, jadi masih bisa muter-muter. Ya ini profil yang kita amati, profil wajah bayi. Jadi sepintas kita lihat, ya ini bayinya bisa smile, bisa tersenyum. Dan memang sebenarnya otot-otot wajah itu kan kita perintahkan dari otak, jadi sekaligus kita bisa melihat fungsi motorik bayi ya, jadi fungsi otak juga bisa kita nilai. Jadi ini pergerakan bayi aktif di dalam, dalam fase yang memang kita lihat sesungguhnya, dalam timing yang sama ya. Jadi ini real time kesannya ya. Jadi dia bergerak di dalam, ya saat itu juga kita lihat di luar dia sedang apa. Profil wajah selalu kita amati, karena kadang-kadang itu kondisi kelainan-kelainan yang berkaitan dengan wajah itu bisa kita lihat ya. Terutama untuk melihat tulang hidung ya dari awal, ada kelainan pada bibir, itu juga bisa kita lihat. Ini gerakan bayi menelan atau minum ya. Jadi di dalam kandungan itu bayi memang minum, minum air ketubannya sendiri, terus dia telan lalu dipipiskan kembali, itulah proses daur ulang. Nah ini dia sambil menguapkan, sambil minum juga. yang tidak boleh ya pup. BAB tidak boleh. BAB hanya boleh setelah lahir. Sepintas kita lihat struktur otak, ini bentuk kepala ya, oval, lonjong, bentuknya seperti telur. Bisa kita lihat sepintas bentuk kepala, bentuk otak, struktur-struktur ya. Tapi karena ini sudah trimester ketiga, kita hanya melihat sepintas saja, karena sudah kita screening di awal. Nah ini tampilan bentuk kepala, oval, lonjong ya, begitu. Tulang hidung, jangan lupa itu kita sepuluh lalu, tulang hidung, kemudian lensa mata ya. Ini lubang hidungnya, bibir, semuanya bagus. Terus jangan lupa mengukur ini aliran darah tali pusat, ya tergantung pada fasilitas dari tempat pemeriksaan Anda. Kalau bisa mengukur aliran darah, kita biasa mengukur itu. Jangan lupa detak jantung diukur frekuensinya. Terus kita bisa melihat juga kalau bayi laki-laki, perhatikan testisnya bayi sudah turun apa belum. Testis itu biasa turun di antara minggu 29 ke atas. Terakhir, ukur biometri. Ukur yang teliti, meskipun hanya sekedar mengukur, tapi ya harus dilakukan seteliti. Mungkin jangan sampai ukuran melesetnya terlalu jauh ya. Pengukuran itu plus minusnya bisa 30 persen, tapi dengan kita mengukur dengan teliti, maka akurasi pengukuran itu cukup tinggi ya. Karena dari pengukuran ini kan kita tahu pertumbuhan dan perkembangan bayi apakah sesuai dengan persentil tumbuhnya. ya ini beratnya sudah 1,9 cocok ya. Jadi, minggu 31, 32. Nah, kita bisa lihat wajah kembali. Jadi, bayi ini belum masuk panggul karena baru minggu 31, peralihan menuju 32. Semuanya kita lihat, ya. Kalau sutur-sutur sudah kita lihat di awal, jadi ini hanya kita melihat sepintas saja dalam pemeriksaan rutin pada trimester ketiga. Dimana kalau pemeriksaan kehamilan rutin itu di trimester ketiga sudah masuk 2 minggu sekali, dari 28 minggu sampai sekitar 34 minggu ya. Lalu mendekati proses persalinan, seminggu-seminggu itu sudah harus wajib ibu-ibu melakukan pemeriksaan rutin. Jadi, semuanya ini pemeriksaan rutin normal.